Intro Kok manggil-manggil mama siapa ya? Padahal gak ada orang Bertahun-tahun kerja Buat dia Sekarang gak ada dia Perasaan kerja tuh lemes gitu Oke cuy jadi udahnya Ketemu sama ibu dari almarhum Nyeberang dulu pak ayah Oke ayo Pak Iban apa kabar? Aduh maaf ya Aduh maaf ya Gimana tuh? Oh alhamdulillah Nah ini ibunya Ibu kandungnya ini ibu? Ibu kandungnya? Bang Bewong Gimana kabar lu? Masuk aja yuk Oke sekarang kita masuk ke dalun Kira gue gak tau ini tempat kerja atau rumah beliau Nih aku bawa ini di YouTube Wah Tau ini apa namanya buat buka puasa atau buka pukaran? Iya Aduh maaf ya Aduh maaf ya bu sebetulnya Aduh maaf ya bu sebetulnya Aduh maaf Aduh maaf Iya Alhamdulillah Terima Ini tempat kerja atau? Musholahnya pak Oh musholahnya kalau tempat kerja di dalam? Iya Kalau rumah ibu dimana? Rumah aku di rumah jauh Jauh dari sini? Jauh lumayan Oh Oke temen temen Berhubung di dalem Gak kedengeran Kita ngobrol berisik banget ya bu Di dalem mobil aja deh Ibu aku anterin aja pulang ya Maik mobil hitam bang Gak mau Herman deh Aku anterin Nabil Oh iya Tadi buka puasa kenyang gak? Gak Alhamdulillah Tapi kurang nampol kalau gak pakai nasi Mau nampol Pakai nasi gak? Interaktif Artak ada artak bahari Orang tutur Orang tutur Ada ST manis gratis mau gak? Ibu Aku datang kesini Niatnya pengen menghibur Gila-gila ibu kehibur ya bu Biar gak sedih-sedih Tapi Aku Pengen Tanya-tanya boleh ya Ibu kan Ibu kandung Arya Almarhum Arya Sejak Tiga bulan Almarhum Diasu Atau diurus Oleh ibu angkat Nah Banyak juga yang bertanya-tanya Kok bisa sih ibu? Masalah ekonomi Masalah ekonomi Dia yang mau masuk Aku yang disuruh kerja Dia yang asuh Ibu disuruh Siapa yang nyuruh bu? Ibu angkatnya sama bapaknya Oh gitu Jadi memang Arya di asuh Ibu yang kerja Iya Suami mengizinkan busat itu Atau Maaf Pak Saif Kulo ya Almarhum ya Kan ditinggalin Orang gak tau apa-apa dia Oh Iya Bapaknya ninggalin ibu Iya Kondisi hamil Atau memang sudah Dari hamil Dari hamil Sampai lahir Tapi Tapi tau ya Pak Almarhum Kalo ibu hamil Tau Tapi statusnya menikahkan ibu Maaf Iya Berarti ibu Selama hamil 9 bulan itu berjuang sendiri Iya Sampai biaya rumah sakit lahiran Iya Berjuang sendiri Iya Gak ada campur tangan suami Gak ada Gak ada Buat ya ibu ya Aku Kalo bicara soal Pramutuan Yang membesarkan Atau Melahirkan anak Tapi aku mau ngomong juga ya Apa itu ibu? Hmm Tapi dia ibu angkatnya Hmm Setiap diliput Adanya dia Aku di sisinya Oh gitu Selagi waktu di situ Hmm Hmm Terus dia yang ngatainnya Ibu paling tersayang Mau aku apanya Hmm Gitu Hmm Terus Sekarang kan dia punya milik ide ya Dari Pak Wali Pak Apa nanti Bupak Bupati ya Iya Kasih rumah Bangun rumah Nah sekarang Aku terkutang katul Mungkin Arya ngeliat Aku nggak Ngesel nggak Ngesel nggak Disamain gitu Maksudnya Kenapa ya Aku cemburu banget Memang udah milik ibu Tanah Tapi kan aku kuat ibu kandungnya Sedangkan rasiko Dari TK Aku Sampai sekolah SMK Dia cuma ngurus doang Hmm Maksudnya biaya gitu Bu Iya Oke Sekolah Arya Ibu yang bayar Iya Dia mau ngasuh doang Ngurus doang Berarti saat umur 3 bulan Arya diasuh oleh ibu asunya Ibu yang tetap membiayai Iya Sampai almarmu meninggal itu ibu yang lebih biaya Iya Oke aku nggak tau ya Maaf mohon maaf Iya Karena kalau aku memang nyari narasumber Jadi aku mohon maaf Sebelumnya aku nggak tau Makanya ibu beritahu ini aku juga kaget Pasti terpukul banget ya ibu Aku yang terpukul Ibu orang emang udah bisa ketawa Aku emang nggak Masih sakit Karena ibu merasa melahirkan ya ibu Terakhir lu Buka bersama Arya Atau almarhum Arya kapan? Tahun kemarin Yang bulan tahun ini nggak belum Nggak ketemu apa Sebelum kuasa ya ibu Iya Terakhir hari Rabu kesini Kan itu nya malam Jumat ya Berarti beberapa hari sebelumnya Ya hari Rabu dua Sebelumnya tiga hari lah Iya beskini Ada apa kesini hari apa? Kan setiap uang Uang kesini Oh setiap meminta uang kesini Ada kata-kata terakhir nggak tuh? Ada Ibu ngatain gini Dek jangan nyedar di mobil Itu kan mobil bos Kata dia Biarin mah Dede besok mau beli Terus kata dia gini Mah Kalau udah Dede udah lulus sekolah Udah kerja Mama ntar beli motor Oh iya tuh deh yang penting sekolah dulu Iya Dekasih tuh terakhir tuh Hari Rabu kesini 500 Ibu ngasih area 500 Iya Sama meh dua Kata dia gini Buat mama ada nggak? Ada deh Yang penting kan Dede buat sekolah Dia nangis Ya nggak nangis ya Dede Enggak nggak nangis Kasian ke mama aja Tadi Terus mukanya kan udah beda ya Dede kok mukanya gitu Gaul lah tuh mah Kan Dede di sekolahan main bola Enggak itu mah Dede Pucat beda Enggak mama pucat apanya Tadi gitu Udah terakhir itu Kalimat terakhir itu ibu? Tapi ibu sebelumnya ada firasat nggak sih ibu? Ada Apa yang ibu walaupun ibu? Aku lagi kerjaan Tiga harinya itu Makan nggak enak di barang pun nggak enak Dingin Adem banget Makan tiba-tiba marah keluar air mata Aku bantingin piring Makan bareng-bareng sama temen Kenapa bu Mai? Nggak tahu Atau apa Segala piring dibantingin Nggak tahu Nggak apa-apa Nah itu Cuma di badan Tingin Ada mimpi atau apa sebelumnya? Nggak Nggak ada Ada sih Kalau yang ngebisikin Dari tembok Mah 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 gitu doang Siapa yang manggikan Tembok sampingnya ya Di pelang tidur Kapan itu? Itu setelah Kejadian almar rumah atau belum? Tiga harian ya Tiga hari Mau begitu Oh tiga hari sebelum? Iya Itu kan firasat ya namanya Kok manggil-manggil mama siapa ya? Padahal nggak ada orang Pasti Aku nggak bisa ngebayangin ya bu Hilangan seorang putra Yang Ya walaupun Nggak setiap hari bersama ibu Buatnya manget Bertahun-tahun kerja Buat dia Sekarang nggak ada dia Udah Nggak bisa Perasaan kerja tuh Lemes gitu Karena kakaknya Arya kan sudah menikah ya bu Berarti kan ibu Bekerja memang Untuk Arya Iya Banyak yang beredar berita tentang Arya Kalau memiliki cita-cita yang ingin menjadi arsitek bu Iya Dan ingin membangun rumah Iya Tapi Kami nggak tahu Atau aku nggak tahu Yang dimaksud Membangun rumah ini Untuk ibu Kandungnya kah Atau untuk Ibu sambungnya Aku nggak tahu Tapi pernah ada omongan nggak bu Arya? Nggak ada kalau masalah rumah Cuman pengen ngebeliin mobil Atau motor Oh untuk ibu keseharian bekerja ya bu Kalau Rumah berarti mungkin untuk Ibu angkat ya Karena memang dia tinggal sehari-hari di rumah tersebut ya bu Iya Berapa biaya yang Atau ini Biasanya ibu kasih uang jajan berapa sehari Atau sebulan sekali Tiap datang sebulan dua kali Berarti dua minggu sekali ya Iya Sekalinya sih Kadang tujuh ratus Kadang enam ratus Dikecilnya lima ratus Terakhir tuh lima ratus Berarti satu juta lima ratus Atau Satu jutaan lah ya bu Iya Setiap datang Setiap datang Harusnya sekarang datang ya bu Karena sekarang udah dua minggu Iya Karena kan tadi ibu bilang dua minggu sekali datang Iya Dari kejadian sampai hari ini dua minggu Iya Gak ngebayangin sih Apa yang ibu rasain aku gak bisa Gak bisa Merasakan Karena Aku Bukan seorang ibu yang melahirkan Dan Kehilangan seorang anak aku gak tau Aku cuman tau kehilangan seorang ayah Aku dan marhum Iya Ayah ku almat ibu Harapan ibu sebenarnya Apa sih bu Kan biasanya Orang tua tuh punya Harapan dan angan-angan ya Ketika nanti anaknya besar Ingin anaknya seperti ini Seperti itu Cuman sekarang ngeliat Anak yang ganteng Yang seumuran dia Nuh masih ada Kok Arya gak ada Yang sebaya ya bu Iya Apalagi entah lebaran ibu sendiri Kan Pertama nyamper dia Makam-makam bapak Sekarang gak ada yang buat disyamper Oh biasanya setiap lebaran memang Hari pertama aku nyamper Hari pertama nyamper Arya Iya Aku belum tau nih bu Ibu Asunya Arya ini Sebelumnya memang sodara kah? Atau gimana bu? Gak ada Gak ada sodara Orang lain Orang lain Kenal gimana? Satu kontrakan Oh itu satu kontrakan Iya Oke Tapi baik ya bu Maksudnya hubungannya baik semua ya Ya Alang dulunya kan Maksudnya masih dirawat gitu ya Iya Berarti kerjasama yang baik ya bu Dirawat Ibu yang Membiayai Berarti ibu gak lepas sama sekali Enggak 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 Untuk Arya Enggak Enggak ngasih Enggak ngadopsi Enggak Dan ibunya pun memang gak lepas tanggung jawab sebagai orang tua kan bu Iya Ibu masih ngasih Ini Buang jajan untuk Arya Iya Lalu kalau untuk sekolah ibu juga Iya Semuanya Iya Untuk perluan Arya Iya Nanti emang gak pernah ngomong Ya ngomong kalau dateng bapaknya Ngomong ini orang bapaknya Ma ibunya Arya mah diem Ngomong gitu Orangnya gak pernah ngebangki Berarti Arya ini memang sosok orang yang pendiem sebenarnya ibu ya Iya Enggak banyak tingkah juga ya Iya Kalau dateng mah awas gak sholat Emang ntar besok puasa awas lo gak puasa Pas kalau sekarang kuyang gitu ya Kan Arya ngomong gitu Ya udah terusin Apa yang ibu Apa yang ibu paling kangenin sama almarmu Yang kalau ngeliat sesuatu itu langsung ingat almarmu Makan basah dia gak mau Makan mie ayam Nah kalau diliatin ganteng amat Tambah gede-gede Tambah gede gitu aja Ganteng Ganteng banget dia anaknya Iya Sayang banget ibu sama anaknya Bukan main sayangnya Mampun Penye manget segala-galanya dia Apa yang mau ibu sampaikan Tapi yang dilihatnya tiktok Ngeliat Arya lagi Gimana itu Nangis lagi Ditanya nangis lagi Sampai kurus gak mau makan Tapi sekarang gak mau makan Ibu harus kuat Harus Makan Gak boleh telah makan Dan hidup terus berjalan Ibu Kalau ibu Berlarut Dan ibu Gak sampai memakan Menti ibu sakit Jadi Hidup berjalan Aku Dibalik lagi Aku gak bisa Merasakan apa yang ibu rasakan Karena pasti sangat Amat terpukul Jangankan Ibu yang Ibu kandungnya Kami pun semua Bahkan teman-teman yang nonton disini Ketika melihat berita tentang Arya Kami semua menangis Sangat sedih Dimana orang yang tidak tahu apa-apa Hanya mau pulang sekolah Harus kehilangan nyawanya Hanya karena Satu perbuatan yang konyol sih Menurut saya Membacok tanpa Tanpa maksudnya Harapan ibu tentang pelaku apapun Ya maunya dibalas Dibacok lagi Dibacok lagi Kalau bisa Tapi ada hukum Ya hukum harus berjalan aja Jangan Gak mungkin tuntas sama kita kan Iya Tapi kalau soal memaafkan ibu Memaafkan Sama ibu yang utama dua kan Untuk pelaku utama Kalau dia meminta maaf Ibu mau maafkan Gak tahu Kalau masih sakit banget Kesel mah kesel iya Kalau aku hanya bisa berharap Semoga ibu ke depan Mendapatkan yang terbaik ya Iya men Karena Anak laki-laki itu adalah Milik ibunya selamanya Dan anak perempuan Milik ayahnya selamanya Aku pun Di rumah Dekat banget sama ibu Oh Belum Belum Cariin ibu Aku deket banget sama mamaku Dan aku sayang banget sama mamaku Iya pasti Pasti Begitupun Almarhumaria Iya Karena walaupun Dia di Sehari-harinya di rumah ibu Asu Beda Tetap Akan Bagaimana ya Merasakan Feel Ibu Beda 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 banget Maksudnya dia Sedihnya ada di ibu Kayaknya dia gitu Masih terbayang mukanya ibunya Apa gitu Penyaran saat Kasiannya tuh banyak Belum melihat ibunya Bahagia Sempet lihat ibu Berarti Almarhum Di video Yang saat Beliau terkapar Lihatnya yang waktu di Gapura Iya Saat dia terkapar itu Itu Kehalisandar Iya Ada di fotonya Aku simpam Aku berharap semoga Banyak yang kasih perhatian ke ibu Ibu Iya Banyak yang kasih perhatian terhadap Tempuk kandung dari Almarhumaria Iya Karena Mungkin ketika Kalau saat ini Almarhum masih hidup Dan Di kemudian hari menjadi orang besar Ibu juga pasti merasakan Karena Arya aku yakin Gak akan lupa dengan ibu kandungnya Harapan Ibu mungkin ya Seorang anak laki-laki itu adalah harapan ibu Termasuk aku pun Aku adalah harapan ibuku Makanya ketika aku besar Saat ini Aku bekerja untuk ibuku Untuk nyenengin mamaku Karena ketika aku masih sekolah Masih kecil Mamaku berjuang untuk aku Iya Jadi saat ketika aku sudah besar Dan Sudah bisa Menghasilkan Uang Tentunya Ingin Membahagiakan ibu Tapi Takdir Tuhan berkata lain Oke Kalau ibu gak keberatan Anggap aku sebagai anak ibu juga gak apa-apa Iya Gak apa-apa Gak apa-apa Kita manjamin silaturahmi Iya Oke temen-temen Oke Sudah kemaleman Ibunya gak mau kita antar Pulang sendiri Malu ya Si yang nganter siapa ibu? Pak Itu tadi Pak Solek Pak Solek Aku cuma bisa kasih ini nih Enggak banyak Tapi semoga Bermanfaat ibu Enggak banyak tapi yang penting Bermanfaat ibu Iya Oke lah temen-temen Kayaknya Vlog kita Atau vlog gue sampai sini aja Sebenernya Nidada juga nyesek Ketika membahas Arya Mungkin Manusia normal pasti akan tersentuh Dimana Satu orang anak yang tidak bersalah Dan tidak tahu apa-apa Harus Mergang nyawa Di tangan orang yang tidak bertanggung jawab Oke lah temen-temen Kayaknya vlog gue sampai sini aja Thank you banget sudah nonton video ini Dan mampir ke channel gue Satu lagi jangan lupa dukung terus channel gue Supaya bisa berkembang Supaya bisa menghibur kalian Dengan video-video selanjutnya Yang lebih menarik tentunya temen-temen Dengan cara pencet tombol like Comment Dan juga subscribe Share juga ke temen-temen kalian By the way satu lagi Jangan sampai berita Almarhum Arya ini tenggelam Sampai pelaku utamanya tertangkap Oke lah Cukup sampai sini aja Dan jangan lupa bahagia Raus pisan Pekun Pekun Terima kasih telah menonton!